Sarat menjadi pembisnis sukses adalah Anda harus sedikit gila. Sedikit doang. Karena kalau gila total, Anda nggak bisa mikir secara logik. Dan Anda harus menghuni di rumah sakit jiwa. Kenapa harus sedikit gila? Karena gini, jadi pembisnis itu banyak sakitnya. Dan nggak mudah. Apalagi pas masih berjuang ya. Kalau udah sukses, kelihatannya enak banget. Ketika membuat ide bisnis, akan banyak yang bilang, oh itu nggak mungkin. Ada yang meragukan Anda, nggak bisa lah. Bahkan ada yang bilang Anda gila, mendingan kerja aja. Atau cari aman. Aneh-aneh aja zaman sekarang mau bikin bisnis. Ada juga yang ngasih ide bisnis yang beda banget dengan apa yang Anda mau kerjain. Dan yang bilang, biasanya orang-orang yang deket dengan Anda. Pasangan, orang tua, nggak gampang kan? Ketika bisnis baru mulai dan belum untung, orang-orang yang Anda pikir bisa bantu beli dari Anda, malah minta diskon. Atau gilanya, minta gratis. Dengan mengatasnamakan temen. Ya, lu kan temen, kasih diskon dong. Terus, mau jualan sama saudara atau temen, juga nggak segampang yang Anda kira. Punya uang sih. Bahkan beli barang yang sama sih. Tapi, anehnya, nggak beli sama Anda. Belum lagi, walau masih minus, Anda harus meyakinkan orang lain, bahwa bisnis Anda ada masa depan. Orang yang deket loh sama Anda, yang biasanya skeptis dan meragukan. Ketika sudah ada karyawan, Anda harus bayar gaji. Mau nggak ada omset, mau rugi, habis ditipu, bahkan berhutang. Rata-rata, karyawan nggak pusing. Bisa jadi Anda kerja, Senin sampai Minggu, pagi sampai malam. Akhir bulan, nggak ada uang. Bahkan adanya utang. Jadi, harus sedikit gila dengan terus berjalan, sambil percaya bahwa di depan ada cahaya. Ketika bisnis sudah mulai menguntungkan, dan Anda pikir sudah bisa sedikit waktu buat keluarga dan santai-santai, ternyata kompetitor masuk. Buka cabang di sebelah Anda, jualan produk atau jasa yang sama. Bahkan bisa jadi anak buah Anda diambil. Anda harus inovatif, terus belajar, dan berani mengambil risiko baru. Baru untung, udah harus ambil risiko lagi. Baru sedikit untung, udah harus tanam lagi uangnya ke bisnis. Buat produk baru, beli mesin baru, marketing channel baru, coaching, dan bisa jadi Anda makin sibuk. Karena kalau Anda nggak lakukan, dan bisnis Anda tidak bertambah besar, bisnis Anda akan dimakan kompetitor, dan punah. Saat bisnis Anda sudah sukses, keturunan Anda akan bikin Anda gila. Bisa jadi dia nggak mau lanjutin bisnis Anda, atau dia nggak mampu berbisnis. Dan bisnis Anda belum disistemasi. Apalagi kalau Anda juga menganggap diri Anda pinter dan sukses, jadi nggak mau coaching atau belajar dari orang lain. Kerjalah Anda sampai mati. Dan ini menimpa banyak bisnis keluarga. Jadi kalau mau jadi pembisnis sukses, perlu sedikit gila. Tahan banting. Menikmati siksaan bekerja, atau minimal, mikirin bisnisnya siang malam. Ada obsesi terhadap bisnisnya. Punya kepercayaan yang besar banget bahwa Anda bisa sukses. Walaupun belum ada faktanya. Dan dapat menerima cemoh, atau keraguan orang, dengan hanya tersenyum, dan terus berjalan. So, saya Kocidi Chandra. Salam miliarder.